Sampai jumpa Yesus kekasih jiwaku Bawa adaku Erat dalam pelukanmu Menikmatikan Dan indahnya hadiratmu Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kekudusanmu Bapak Penuhiku Ku rindu Selalu Diam Dalam Baikmu Menikmatikan Kasih Anugerahmu Tiap 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 Saat Saat Ku rindu Ku rindu Ku rindu Terat Ku rindu Ku rindu Ku rindu Ku rindu Tuhan Ku rindu 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 Tidur selalu, diam dalam maikmu, berikmati kasih anugerahmu. Mari kita sambat, mari sambat dengan kering. Hadiratmu, Tuhan, kami rindukan lebih dari segalanya. Oh, kau hadir di tengah kami, menikmati kungsian kami, menikmati penyembahan kami. Kami rindu mendengar suanku, bersekutu dengan imbatimu. Terima kasih. Kami tinggikan namamu, kami muliarkan namamu. Kau hadir di tengah kami, engkaulah kekuatan kami. Kau suka cinta kami, pengharapan kami. Hanya di dalam, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tinggikan namamu. Kau hadir di tengah kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami buat kebenaranmu. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Urapi setiap kami. Berkati firmanmu. Biar kami dikuatkan pagi hari ini. Biar kami disegarkan pagi hari ini. Berbicara layak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom saudara selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di hari Sabtu. Di akhir pekan yang di ujung dari bulan Januari. Luar biasa penyertaan Tuhan buat setiap kita. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu buat saudara. Sebagai pengantar untuk ibadah raya besok. Saya akan membawakan satu perenungan buat setiap kita. Yang saya beri judul Disipline of Grace. Atau Disipline Kasih Karunia. Saudara kata disiplin dan kasih karunia. Mungkin terdengar kontradiksi saudara ya. Karena disiplin berbicara tentang tuntutan-tuntutan. Kita harus menjaga segala sesuatu dengan baik. Sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan peraturan-peraturannya. Tapi anugerah atau grace. Itu berbicara tentang pengampunan. Tapi saudara sebenarnya dua kata ini. Disiplin dan grace. Disiplin dan kasih karunia. Adalah dua kata yang sangat baik untuk kita renungkan. Karena di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Memang sepanjang bulan ini kita belajar. Banyak belajar tentang bagaimana kita membangun kedisiplinan. Kehidupan yang disiplin dalam kerohanian kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita disiplin dalam kerohanian kita. Itu adalah kunci untuk kita bisa bertumbuh. Ketika kita membangun kehidupan yang disiplin dalam jam doa kita. Dalam perlindungan kita. Itu akan membawa kita pada pertumbuhan rohani. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin mengenal pribadinya. Nah bagaimana dengan kasih karunia. Sudara kasih karunia adalah sesuatu yang memampukan kita. Untuk kita bisa melaksanakan disiplin rohani. Kedisiplinan yang dibangun dari rasa takut. Itu hanya akan bertahan sebentar saja. Karena rasa takut itu datang dalam hati kita. Dan membuat kita melakukan segala sesuatu. Yang dimotori oleh rasa takut itu. Akan menemukan satu titik jenuh. Misalnya kalau kita pergi ke sekolah. Atau kalau kita pergi ke kantor. Hanya karena kita punya ketakutan-ketakutan tertentu dalam kehidupan ini. Maka tidak heran kalau kita akan gampang menyerah. Atau kita akan sampai di titik dimana kita merasa jenuh dengan segala aktivitas yang rutin itu. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu. Yang kita lakukan secara rutin itu. Dengan satu motivasi. Dengan satu dorongan. Yaitu karena kita terlebih dahulu merasakan kasih yang besar dalam kehidupan kita. Maka kasih itu akan terus mengalir dan memampukan kehidupan kita. Sehingga kedisiplinan kita bukan dibangun di atas rasa takut. Tapi dibangun di atas kecintaan. Kesadaran akan cinta Tuhan yang begitu besar. Buat kehidupan kita. Nah besok kita akan sama-sama belajar. Bagaimana anugerah Allah. Berkarya dalam kehidupan kita. Sudah kadang kita terlalu. Buat kita mungkin. Karya Yesus dikayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena terlalu sering untuk kita dengarkan. Dan karena banyaknya tekanan dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang buat kita biasa saja. Tanpa kita sadari mungkin. Sebagian besar dari kita. Kita dalam tanda kutip. Kita membatasi kuasa dari salib Kristus di kayu salib. Yang sebenarnya dia telah melaksanakan segala sesuatu. Segala tuntutan itu. Terhadap dosa kita. Sudah saya ingin sedikit memberikan pengantar bersedia kita. Dosa adalah sesuatu yang sangat merusak kehidupan kita. Kalau kita mau mengerti bagaimana kasih karunia berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bagaimana dosa merusak gambar Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana dosa memberikan kita satu gambaran yang buruk. Memberikan kita satu habit yang sangat-sangat buruk dalam kehidupan kita di dunia ini. Sudah segala sesuatu yang datang dan dirasa takut itu tidak berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata dalam satu Yohanes ya. Disana Rasul Yohanes menulis bahwa. Kalau kita sempurna di dalam kasih maka kita tidak ada ketakutan dalam hati kita. Tapi karena dosa, Paulus berkata dosa membuat manusia itu sulit untuk melihat Allah. Sulit untuk mengerti kebenaran Allah. Dosa merusak gambar Allah dalam kehidupan kita. Kita sama-sama tahu dalam kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27, 28. Firman Tuhan berkata Allah menciptakan manusia pada awalnya serupa dan segambar dengan dia. Tapi ketika ada dosa, dosa merusak gambar Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kemampuan untuk mengenal Allah itu rusak dalam kehidupan kita. Dan dosa membuat kita mulai mencari gambaran Allah dengan prinsip-prinsip manusia. Sehingga akhirnya kita diombang-ambingkan oleh banyak kekhawatiran. Kita diombang-ambingkan oleh banyak sekali pemahaman-pemahaman yang lahir dari dongeng-dongeng. Yang lahir dari pengalaman-pengalaman manusia yang dijadikan satu kepercayaan. Tapi Injil tidak berbicara tentang itu. Makanya hari ini saya ingin bagi buat setiap kita dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-8 dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia disana dikatakan seperti ini. Latihan jasmani memang ada gunanya tetapi terbatas. Sedangkan hidup yang sesuai kehendak Allah selalu jauh lebih berguna karena membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Kalau saudara mungkin baca dalam terjemahan baru disana dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani kita lari pagi kita fitness kita melatih tubuh kita setiap hari itu punya manfaat. Tapi itu terbatas itu hanya terbatas selama kita ada di bumi ini. Tapi ketika kita melatih diri kita untuk disiplin dalam beribadah di dalam kasih karunianya. Besok kita akan belajar bersama-sama apa yang kita lakukan kita beribadah kita bersatu kita membaca firman Tuhan kita berdoa kita memuji dan menyembah. Saudara kita tidak sedang buang-buang waktu untuk melakukan itu kita tidak sedang memberikan waktu yang tersisa buat Tuhan. Tapi kita sedang melatih satu kehidupan yang disiplin kita melatih diri kita melatih tubuh kita untuk beribadah. Di ayat yang sebelumnya dari 1 Timotius pasal yang keempat itu dalam ayat yang ketujuh dikatakan Tetapi janganlah libatkan dirimu dengan ajaran yang berdasarkan cerita-cerita dongeng. Karena ajaran semacam itu selalu berdasarkan pikiran duniawi saja dan penuh kebedohan. Lebih baik terus melatih diri secara rohani supaya semakin berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru disana dikatakan tetapi jauhilah tahil dan dongeng nenek-nenek tua latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Jangan kita memusingkan segala pemahaman-pemahaman yang hanya berdasarkan pahil atau hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dari orang-orang yang telah mati ribuan tahun yang lalu. Kepercayaan-kepercayaan dari orang-orang yang telah mati ribuan tahun yang lalu. Tapi mari kita latih diri kita untuk beribadah. Karena kita tahu ada kasih karunia Allah yang menjadi pendorong kita untuk kita membangun kehidupan yang disiplin di dalam Tuhan. Sudah kan besok kita akan sama-sama belajar. Saya berdoa supaya setiap kita bisa mendapatkan pemahaman tentang ini. Karena kalau kita mengerti betapa besar kuasa kasih karunia dalam kehidupan kita. Betapa hebat dan dasyat kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib buat saya dan saudara. Itu akan membuat kita menghadapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Menghadapi hari-hari kita yang ada di depan ini. Kita bisa berjalan dengan tegak seperti Daud berkata sekarang tegaklah kepalaku menghadapi lawanku yang ada di sekelilingku. Karena kita tahu Tuhan telah berperang bagi kita. Dia yang berperang buat kita. Sehingga dalam kita melakukan segala sesuatu. Kita tahu dengan pasti kita punya kepastian bahwa Allah turut bekerjaan dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Bulan ini kita berbicara tentang secara khusus kita berbicara tentang nurture. Bagaimana kita mengelola, mengasuh kehidupan kita. Dari kita anak-anak rohani sampai kita menjadi dewasa rohani di dalam Kristus. Saya berdoa supaya setiap kita bisa mendapatkan sesuatu. Dan setiap kita dibawa dalam pertumbuhan pengenalan yang benar akan Tuhan. Sudara saya sungguh berdoa sampai tahun ini. Kita bisa sama-sama mengalami be fruitful. Kita bisa sama-sama mengalami the year of reproduction dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar reproduction secara jasmani mungkin. Tapi kita bisa menghasilkan kembali apa yang dulu pernah kita hasilkan. Kalau dulu kita pernah berbuah banyak. Kalau dulu kita pernah melayani Tuhan dengan luar biasa. Kalau dulu kita pernah powerful. Kalau dulu kita pernah mengalami hal-hal yang spektakuler. Saya berdoa supaya tahun ini kita kembali mengalami reproduction. Kita kembali menghasilkan sesuatu dari kehidupan kita. Kita kembali menghasilkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin itu jiwa-jiwa yang baru. Mungkin itu karya-karya yang baru. Mungkin itu tempat pelayanan yang baru. Bahkan mungkin itu tempat usaha yang baru. Tapi saya berdoa apapun itu. Setiap kita tahun ini. Kita mengalami the year of reproduction. Kita kembali memproduksi sesuatu. Kita fruitful berbuah dalam kehidupan kita. Dan mengalami pelipat gandaan dalam apa yang Tuhan percayakan. Di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Yang menolong kami. Memberkati kami sampai pagi hari ini. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai pagi ini. Kami percaya. Ini semua adalah bukti dari kesetiaan Tuhan. Yang terus menopang kami. Berkati umatmu sepanjang hari ini Tuhan. Kami menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami tahu kasih setia-Mu tidak pernah kurang buat kami. Engkau setia dalam perkataan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapak. Berkatmu atas setiap kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sudara pagi hari ini saya mengingatkan setiap kita. Jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur. Besok kita akan sama-sama bersekutu. Dengan tubuh dan darah Yesus. Bapak-Ibu Sudara yang ingin didoakan. Baik itu untuk kesembuhan. Untuk keluarga. Untuk apapun yang ingin Sudara. Untuk kami doakan bersama-sama. Sudara bisa menghubungi nomor WhatsApp gereja. Untuk menyampaikan permohonan doa Sudara. Kami akan mendoakan setiap permohonan doa yang Sudara berikan. Tuhan Yesus, buang berkati.